Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube aku Masak You Jadi teman-teman disini aku akan masak sup merah surabaya ya teman-teman Dan bahan-bahannya disini ada wortel Yang udah aku potong dadu Ini wortel 3 peaches ya Dan disini ada jus tomat 5 peaches Yang udah aku blender Dan ini udah disaring ya teman-teman Jadi udah gak ada daun dan juga biji-bijinya udah gak ada Terus kemudian disini ada ayam Tapi ini aku hanya ngambil Daging bagian dadanya aja ya teman-teman Jadi nanti akan aku fillet dan aku potong kotak-kotak gitu Dan disini ada seledri secukupnya aja buat taburannya nanti Terus bumbunya ini simple banget Cuma ada bawang bombay, ada bawang putih 4 siung yang udah aku cincang halus gitu Ada merica, garam, bubuk kepala gitu ini separoh ya Aku ulek Terus ada masako dan juga gula Dan disini ada bumbu tambahnya teman-teman Jadi kalau sup merah surabaya itu harus merah ya Kalau hanya bantuan dari si tomat ini Warna kuahnya itu akan kurang merah Jadi disini aku pakai saus dari Del Monte Paling ini hanya sedikit aja Karena kan buat anak-anak ya Ini aku Kalau ini kan pedas Jadi hanya akan aku kasih sedikit aja Dan ini akan aku kasih semua nanti Dan juga sedikit margarin Buat dia tambah gurih aja Oke Aku akan memotong ayamnya dulu ya Dan ini dia teman-teman udah aku siapin semua Ayamnya udah aku potong-potong dadu Dan disini ada tambahan sosis Sosis ayam Dan ada juga gorengan Ini nih gorengan telur dan udang gitu Aku lembutin Terus kasih garam dan merica Terus habis itu aku goreng gitu Kalau teman-teman pengen tahu Seperti apa cara bikin ini Nanti akan aku buatkan ya Silahkan komen di bawah Kita panaskan minyak goreng secukupnya Terus ini kita kasih Kira-kira 1 sendok makan ya Jadi ini fungsinya itu bikin Lebih gurih Terus wanginya si wortel juga nanti Nggak terlalu seterong Karena wortel itu kayak ada Bau khasnya gitu kan teman-teman Kita tumis dulu Bawang bombay Dan bawang putihnya Kita tumis sama kayu layu Kemudian ini ayamnya aku masukin ya Ini ayamnya udah aku kasih Kecap asing sedikit Supaya dia ada rasa Setelah ayamnya udah layu Aku masukkan bumbu-bumbunya ini Masukkan semuanya Kemudian Aku masukkan wortelnya Setelah wortelnya layu Aku masukin jus tomatnya ya Dan ini akan aku tambahin Kuahnya lagi Sekitar 3 gelas gitu Atau Kalau teman-teman tergantung selera aja ya Ini aku tambahin Sekitar 500 ml Karena banyak kuahnya itu tuh enak Ini akan aku tunggu mendidih ya Sampai si wortelnya mateng Eh Ini aku bisa lanjut juga Masukin Si tomatnya Kita bisa ngecek dulu Warnanya udah pas apa belum Ini dia teman-teman Sampai habis Warnanya udah lumayan merah Terus ini akan aku kasih sedikit lagi Karena masih kayak kurang merah gitu loh Tapi ini aku kasih sedikit aja Karena Aku takut nanti kalau kepedesan Karena ini kan cabai ya Aku gak ada persiapan sih Mau masak ini Jadi Saosnya kurang Oke Semoga tidak kepedesan Oke Ini akan aku tunggu Mendidih Sampai mateng Jangan lupa diaduk Cek rasa ya Cek rasa ya teman-teman Kalau kurang manis Atau kurang asin Aku tambahin Totoe Soalnya tadi kayak Kurang gurih gitu Segitu aja Setelah wortelnya empuk Aku lanjut masukin Sosisnya Nanti Nanti Sup merah Nanti Terus Nanti selamat menikmati